Dalamnya atas kepergian Almarhum Bapak Sitopo, semoga beliau di terima di sisi Allah SWT Yang terpenting juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan ya Dan ini luar biasa sekali karena kita belajar banyak dari dedikasi beliau terhadap pekerjaannya Dimana memang selama masa sakitnya itu tetap bertugas Tetap memberikan informasi yang harus kita ketahui sebagai orang-orang yang mungkin sedang menghadapi bencana gitu ya Yes, betul dan itu juga menjadi inspirasi kalau misalnya kita punya mimpi Kalau kita terus mengejarnya seperti tadi ngefans banget sama Raisa bisa jadi kenyataan Betul sekali, baik pengirsa kita tinggalkan berita tadi karena berikutnya ini ada berita yang cukup menggembarkan ya Yes, ini mungkin baru kemarin di-share sama sahabat dari Chris Hata yaitu adalah Angelati Tentang permasalahan yang memang tak kunjung-kunjung selesai ya Walaupun sekarang Chris Hata-nya sudah keluar dari penjara Tapi ternyata ada informasi lagi dan informasi baru lagi nih Dan ini yang cukup membuat netizen berpikir apakah benar kalau pernikahan yang kemarin Chris Hata-nya Hilda buru-buru itu karena udah keburu hamil Nah jika benar pertanyaannya anaknya bagaimana? Kemana ya? Karena kan pada kasusnya udah cukup lama dan harusnya kalau pada waktu itu memang sudah hamil harusnya ya sekarang anaknya sudah lahir begitu ya Langsung aja deh ya kita cari tahu kebenaran dalam kayangan yang berikutnya Usai bebas dari penjara konflik berkepanjangan antara Chris Hata dan Hilda Fitriya nampaknya masih terus bergulir Sejak 3 hari terakhir sebuah isu baru di antara 2 pertikian itu mendadak ramai diperbincangkan publik Terlepas dari kasus pemalsuan dokumen pernikahan salah satu sahabat Chris Hata yang bernama Angelati Tidak disangka-sangka mengukapkan hal baru terkait masa lalu Chris dan Hilda Saat iwawancarai secara live di program Pagi-Pagi Pasti Happy pada Jumat kemarin, Angelati mengungkapkan bahwa sahabatnya tersebut menikahi Hilda Fitriah karena hamil terlebih dahulu. Karena kan memang sebenarnya ternyata memang perkawinannya ada. Ada. Nah, kan kemarin waktu itu kan sempat disanggap bahwa tidak ada pernikahan. Dan ternyata artinya kalau ada putusan ini, pernikahan itu dinyatakan ada. Ada. Iya kan? Nah, pertanyaannya Angela, Angelati, kamu sebagai sahabat kerisata, setahu kamu mereka menikah apa enggak? Menikah dong. Emang karena menikah, karena keinginan mereka berdua apa ada paksaan? Ada paksaan. Nah, ini nih, kayaknya keinginan mereka berdua dan ada satu hal yang membuat mereka harus menikah secara cepat dan sesimpel itu kadang-kadang. Apa itu? Kenapa? Maksudnya harus menikah cepat dan sesimpel itu kenapa mesti buru-buru? Nikah itu kan harus ada perasaan. Nikah kan ada perasaan. Iya, maksudnya pelan-pelan. Aduh, gimana ya ngomongnya? Jadi sakit perut. Amidun. Hah? Hamil duluan, diluar nikah. Kok tahu sih? Tanpa rasa takut, Angelati membongkar fakta baru jika kerisata harus menikahi Hilda karena hamil duluan. Bahkan wanita berambut merah ini mengatakan, jika pernikahan tersebut harus dilakukan cepat dan sederhana karena kondisi Hilda yang telah hamil. Namun tak hanya satu orang, di tempat berbeda wanita lain yang bernama Vita ikut membenarkan pernyataan Angelati tersebut. Di depan tim insert, Vita mengakui jika pernikahan tersebut memang harus dilakukan secepat gilat karena Hilda yang telah hamil duluan. Sempat tahu ya dari Kris, dari mereka berdua juga. Cuman yang saya ketahui sih mungkin Hilda itu hamilnya mungkin setelah nikah ya. Memang dari pihak Kris sama pihak Leda juga sendiri itu memang emergensi ya. Selain Kris juga ada niat baik untuk menghalalkan hubungan mereka, juga mungkin supaya mereka tuh apa ya, kalau kata Kris waktu itu buru-buru menikah itu karena emang ada sesuatu dan lain hal juga. Cukup mengagetkan memang atas apa yang diakui oleh kedua wanita ini. Namun sebuah pertanyaan dibalik berita kehamilan Hilda kala itu tentu mendadak muncul di benak publik. Iya, jika pernikahan tersebut dilakukan karena hamil duluan, lantas dimanakah sosok bayi yang sempat ada di kandungan Hilda Fitriah? Tapi kalau memang Hilda menurut kata kamu hamil, anaknya kemana? Saya kan bilang tadi, saya aja pernah menikah bodoh tapi saya pernah keguguran kan gak ada yang menutup kemungkinan mungkin kebetulan atau apa kan kita gak ada yang tahu. Iya, kan orang hamil kan bisa aja kecapean, keguguran atau apa. Kalau itu tuh Kris sih yang nanti ngasih taunya karena kan dia bilang dia bakal lengkap itu nanti ke publik. Yang jelas namanya orang udah pernah menikah, ya pasti dalam pernikahan kan ya punya tujuan mungkin punya, pengen punya anak atau apa. Cuman udah dikasih tapi gak sempat sampai dilahirkan. Ya gitu. Jika melihat kembali foto pernikahan Kris dan Hilda yang sempat viral tersebut, memang benar adanya bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan sangat sederhana. Dengan setelan pakaian biasa dan di sebuah ruangan kecil, tanpa adanya banyak pihak, Kris dan Hilda terlihat melangsungkan sebuah akad nikah. Namun jika dikaitkan kembali dengan pernyataan Encelati, memang tak heran rasanya jika Kris harus menggelar pernikahan dengan seadanya karena kondisi Hilda yang sudah hamil duluan. Kan saya bilang, kamu tuh kenapa sih nikahnya kok sesimpel itu? Oh tanya sama Kris nih. Iya masa cuman pake kemeja kayak main-mainan ini kan sakral kan gitu. Kalau saya kan pake gaun di Bali, sewa tempat kan gitu kan. Iya mewah. Mewah gitu, kamu gak, ya itulah dia bilang ada sesuatu hal yang memang memaksakan kita buru-buru nikah, arjen gitu. Terus aku apa, kayak nyecer terus, aku teken terus akhirnya, oh aku tau sekarang kenapa. Karena itu. Ada buktinya gak kalau memang hamil? Pernah hamil? Karena kita kan gak bisa percaya begitu aja gitu kan. Nah itu nanti buktinya minta Kris. Kris kan bilang suatu saat dia akan bahas tentang itu, tapi untuk sekarang dia gak mau, kan gitu aja. Akat nikahnya sih emang sangat sederhana banget ya. Gak ada pesta atau apa, atau rame-rame, atau ada keluarga. Karena kalau dari pihak mempelai wanitanya, si Hilda, itu memang dia yang meminta untuk orang tuanya belum untuk dikasih tau gitu sama dia. Kalau Kris memang orang tuanya udah tau, Kris mau menikah, cuman orang tuanya Kris ada alasan tertentu untuk gak bisa hadir waktu itu. Pengakuan Angelati, setelah memperlihatkan kekecewaan atas apa yang telah diralami oleh Kris Hatta. Baginya, fakta yang sesungguhnya, bahwa Kris dan Hilda memang telah menikah. Dan bahkan mantan kekasih Melissa Putra ini pernah hamil saat menjalin hubungan dengan Kris. Namun sayang, perjuangan untuk mengucapkan kebenaran justru berbuah siau terhadap Kris Hatta. Sel Jirji Besi sempat dirasakannya karena konflik pernikahannya dahulu. Kau kiri cerita. Semuanya sih cerita, mamanya juga ada, ngomong. Jadi intinya sih semuanya kayak kita kan gak usah mungkin-mungkin masa lalu. Yang penting ini kan saling-saling apa ya, saling pernah mencintai, pernah bersama-sama ya ayolah damai-damai gitu loh. Ngapain sih membuktikan diri sendiri hebat apa gimana, nanti malah kalau kita yang di, istilahnya yang digampar Tuhan malah kita yang repot. Dengan sedikit kekesalan, Angelati mengucapkan buah berita pernikahan Kris dan Hilda karena hamil duluan bukanlah sekedar omongan spontan dari mulutnya. Semua kisah masa lalu sahabatnya tersebut justru didapatkan langsung dari Ibunda Kris Hatta. Wanita keturunan Tiang Hua ini pun terlihat kecewa melihat sikap Hilda yang tak pernah mengakui pernikahannya dengan Kris Hatta. Dan terakhir, ini satu ya, terakhir kemarin pas di penjara aku bilang kamu bakal bales gak sih semua yang dilakukan orang yang menzolomi kamu. Apa katanya? Enggak, aku ngampuni biar Tuhan kebales. Jadi menurut kamu yang salah tadi kita bilang berkoar-koar. Nah yang salah menurut kamu Hilda apa Billy, apa dua-duanya? Aduh aku kenal Kak Billy itu baik. Iya. Dia berubah, aku gak tau kenapa. Jadi menurut kamu siapa yang salah? Iya, saya gak kenal sama Hilda, cuman saya bisa baca orang bahwa orang ini agak labil aja gitu loh. Hilda ini. Klin-klan, iya. Dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh Angelati dan Vita, tentu akan semakin membuat publik penasaran pria perseruan antara Kris Hatta dan Hilda Fitria. Tak lama lagi, Kris Hatta akan menggunakan senjata pemukasnya sebagai bukti bahwa ia sempat menikah dengan Hilda. Namun apa kabar dengan Hilda Fitria? Kemanakah saat ini ia berada? Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!